Gimana gitu, gak nyicil dikit-dikit anjir nyicil Nge-rem di angsur Udah kayak beli motor aja nge-rem di angsur Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kepada kalian semua yang lagi nonton video ini Oke coy, ketemu lagi sama gue Rival dari Jul Motovlog Di pagi hari ini, ya yang cukup cerah lah ya Hitungannya ya, gak mendung, yang cerah banget juga sih Tapi cuacanya ya bikin nyaman lah Berawan-berawan gimana gitu Dan hawanya juga kayak adem banget sih hari ini tuh Entah mungkin karena beberapa hari ini tuh hujan mulu kali ya Sore sampe malem tuh hujan terus sih Makanya jadi adem gitu kan So, di video kali ini Gue tuh sebenernya kayak anjir tumben-tumbenan disini disiram bapak pagi-pagi Di video kali ini gue tuh kayak sebenernya sih cuma mau curhat nih Mungkin kayak ini tuh semacam tambahan buat video impresi pemakaian MT-15 selama satu tahun itu Kalau ada yang belum nonton videonya silahkan klik link di pojok kanan atas Kenapa gue bilang ini tuh video kayak video tambahan tentang si video impresi pemakaian setahun MT-15 itu Karena di video ini tuh gue kayak mau bahas Ternyata after gue pemakaian motor ini tuh sekitar udah satu tahun setengah Ya lumayan, lumayan banyak berasa lah Keluh kesahnya, suka dukanya Jai suka duka Duh kayak mempasangan aja anjir suka duka Jadi setelah gue pake ini motor satu setengah tahun Mulai ketahuan nih beberapa kayak penyakitnya gitu ya Penyakit bawaan nih motor Entah ya, kalau menurut gue sih kayaknya bawaan Karena beberapa temen gue pun pas gue tanya yang pake MT-15 juga Ya mereka mengalamin hal yang sama gitu Cuman kalau untuk semua rider ngalamin hal yang sama atau enggak sih gue gak tau juga sih Tanpa pas-pas sih gitu kan langsung aja ke poinnya Apa sih masalah yang ada di motor gitu kan Yang sampai gue bilang kayak penyakitnya di motor Jadi beberapa waktu yang lalu Tepatnya udah ya sekitar 2 minggu yang lalu lah Sekitar segitu Gue tuh ngerasa di motor ini tuh masalahnya ada di rem belakangnya sih Ya meskipun sebenernya di video yang impresi itu gue udah bilang Kalau motor ini emang rem belakangnya kayak kurang pakem Terus ada yang komen bang itu karena ABS kali Enggak bro ini bukan karena ABS Karena MT-15 MT-15 versi Indonesia itu gak ABS MT-15 yang ABS itu cuman versi di India sana Nah itu udah ABS Karena kayak semacam standar lah Standarnya motor sana tuh mungkin ya Mungkin emang harus ABS Makin kesini makin kesini selain kurang pakem ya Kenapa gue bilang kurang pakem Karena sekalinya diinjek agak dalem tuh Remnya ngunci gitu kan Kayak gimana gitu Nggak nyicil dikit-dikit anjir nyicil Ngeram di angsur Udah kayak beli motor aja ngeram di angsur Nah penyakit yang gue maksud itu Di rem belakang motor ini tuh Itu penyakitnya itu Kayak apa ya Remnya tuh gak ada Apa sih disebutnya gak ada kompresi kali ya Pokoknya kayak Ya diinjek tuh ngeloss aja gitu Ngeloss Nggak ada Ya intinya jadi kayak ngeblong aja gitu Ketika lu injek Nggak ngerem samsek Sama sekali Dan itu tuh sempet Sempet ngagetin Dan bikin gue jantungan Soalnya kan gue tuh tipikal orang yang Kalau bawa motor tuh Nggak bisa dibilang pelan gitu kan Ngebut banget juga Nggak Tapi ngebut Gimana sih Gitu lah pokoknya Jadi kondisinya tuh Kejadiannya kayak Waktu itu tuh gue Awal-awal pertama ya Karena udah sering gitu Ngeblong itu Pertama kali gue ngeblong tuh Gue lagi bawa motor ini Kecepatan sekitar 80-90 lah Ya bayangin gitu kan Kecepatan segitu Lu tau-tau Rem lu ngeblong gitu kan Ya meskipun Masih bisa engine brake Sama rem depan anjir Kalau misalkan Gue orangnya kagetan Macuy wailah Gue gak tau tuh ya Nasibnya kayak gimana Untungnya sih gue profesional Anjir profesional Untungnya sih gue Waktu itu Enggak panik Meskipun kaget gitu kan Sempet jantungan juga Tapi gak panik Waktu pas anjir Bulet depan kan ada Ya Karena ada mobil Mau keluar dari gang Akhirnya kan ada Ada macet gitu kan Kayak ketahan Terus Otomatis Kalau orang Kagak begoma Kan kedunya nge-rem dong Kalau misalkan Nge-rem kayak gitu kan Yaudah Gue nge-rem kan Gue injek tuh Si pedal remnya Lah kok gak ada Eh kok gak ada Anjir ngilang Gagak ada remnya Anjir Gue panik sesaat tuh Jujur gue panik sesaat Tegan gitu kan Cuman gue mikir langsung Anjir nih Yaudah gue pake rem depan Alhamdulillah rem depan gue Masih berfungsi normal Gitu kan Cuman Karena kondisi jalan itu Lagi Habis hujan Tau sendiri lah Kalau habis hujan Pasti licin kan Kalau gue Nge-rem depan Tapi gue Bejeknya Kebangetan Gagak pake perasaan Itu gue bisa jatoh Akhirnya Gue tambahin Pake Gue tambahin Gue barengin Sama engine brake Alhamdulillah Gue bisa tuh Nuruhin yang cepatan Sampai Ya sampai hampir berhenti Sebelum Gue Mepet ke orang-orang Yang lagi pada berhenti Gitu kan Karena begitu pas gue berhenti Anjir depan gue Mocor berapa biji Gitu Kalau gue tubuh kan Gue juga yang pusing Yaudah kayak disitu tuh Gue Anjir alhamdulillah banget Ya Allah Masih diberi keselamatan Permasalahannya Gitu kan Kenapa gue Sampai bilang Ini tuh penyakit Di MT15 Beberapa temen gue Bilang dia juga Pernah ngalamin Hal yang serupa Dan alhamdulillah Masih diberi keselamatan Juga gitu kan Terus Kondisinya saat itu tuh Anjir Kampas rem gue tuh Masih tebel cuy Kan kalau misalkan Kampas remnya Kondisinya masih tipis Gitu ya Kayak gue tuh mikir Oh mungkin gitu kan Kampas remnya tipis Otomatis Si kaliper harus Ngedorong pistonnya Lebih dalam gitu kan Akhirnya Minyak remnya Kayak Habis Gitu mungkin Ya habis Tapi ini Kampas rem masih tebel cuy Terus kalau misalkan Kalian ada yang bilang Oh bang mungkin Itu mah gara-gara Rembes kali Kaliper atau masternya Gue tau Rembes kaliper Atau si masternya Itu bisa nyebabin Kayak gitu Gue tau Tapi kalau dibilang Itu penyebabnya tuh Setelahnya gue cek Gak ada yang rembes cuy Sedikit pun Gak ada gitu Kayak di pistonnya tuh Silnya tuh Gak ada yang rembes Gue cek Terus di master remnya Juga kan Di bagian yang Ngedorongnya itu tuh Si hidroliknya tuh Gak ada juga Gitu Gak ada yang rembes Gimana-gimana Gak pernah Gak pernah sama sekali Gue disitu bingung tuh Gak tau dah tuh Kenapa Mungkin Kalau kalian yang Tau gitu kan Alasannya kenapa Atau penyebabnya Kira-kira apa Bisa spill di kolom komentar Karena Mungkin itu Selain berguna buat gue Juga bisa berguna buat Para viewers gue Tercintai Ya mungkin Meskipun bukan Pake M15 Tapi pernah ngalamin Hal yang sama Pernah berada di kondisi Yang sama kayak gue Permasalahannya kan Bahaya banget gitu kan Hal semacam itu tuh Kalau terjadi tuh Bahaya banget gitu Ya Untungnya setelah itu Gue kayak Ya Ngurangin kebiasaan Ngebut gue sih Ngeri bos Dan cuma sih Untuk sekarang ini Untuk saat ini Kayak Gak tau ya Semoga aja sih Permanen gitu kan Atau Istilahnya Gak terulang lagi Setelah gue Bawa ke bengkel Karena gue Jarang banget ke Bengkel resmi Gue lebih seneng Ke bengkel biasa Soalnya Lebih Murah Gue udah bawa Ke Bengkel gitu kan Ya Diagnos aja sih Sama Kayak Yang ada di pikiran gue Atau gak kalian Gitu kan Oh mungkin rembes Atau bocor Tapi pas dicek Gak ada Terus Dicek Minyak remnya Di tabungnya itu Emang Udah tinggal dikit Bet itu Bener-bener tinggal Dikit banget Gak tau tuh Larinya kemana Gak tau ada yang Cedot atau gimana Kan Jin juga gak mungkin kan Kedemen Minumin minyak rem Udah Akhirnya diisi ulang Minyak remnya Kampas rem juga diganti Alhamdulillah Untuk seminggu ini Sih aman Gak ada tanda-tanda Begitu Amit-amit sih ya Amit-amit gitu kan Jangan sampai begitu lagi Karena jujur Kalau misalkan Gue bilang Gue tau motor banget Atau enggak Tuh ya enggak Gitu Gue tuh Tau Suluk-buluk permotoran Tuh ya Dasar-dasarnya aja Jatohnya Intermediate lah Intermediate Belum ekspor Gitu kan Dan Setelah problem Si rem belakang Yang blong ini Gitu kan Selain itu Penyakit yang kayak Kayak baru gue rasain Gitu di motor ini Itu Ada di jognya Jognya itu Kalau misal Dipake boncengan Karena gue suka berisik Dan Kenapa gue bisa bilang Itu juga salah satu Penyakitnya MT-15 Karena beberapa orang Pengguna MT-15 Gue tanya gitu kan Ya mereka juga sama Beberapa dari mereka Ngalamin juga Atau bahkan Sebelum gue bertanya Mereka udah bertanya dulu Gue bang Kalau misalkan Dipake boncengan Itu berisik Apakah enggak Sama Jognya gue juga berisik Kayak ada bunyi Krekat Krekat Gitu ya Pertek Pertek Macet Bung Macet As always Sih Oleh sini Anyway By the way Busway Selain dua penyakit Tadi sih Sebenernya Masih ada satu lagi Yang Sedikit Mengganggu lah Atau Buat gue tuh Kurang nyaman Gitu kan Pake motor ini Itu ada di headlampnya cuy Meskipun Ini Bisa dibilang ya Dicap Sebagai motor di kelas 150 cc Dengan headlamp termahal Yang satu setnya bisa Hampir tembus 3 juta Anjay Kalau jatuh hancur Itu nyesek Ini si proginya Kalau pas malem tuh Gue ngerasa Kayak Kayak Kureng Gitu Terutama Terutama sih ya Emang sih enggak Enggak kayak All condition tuh Lampunya kureng Enggak sih Kurengnya tuh pas Lagi Malem Terus Lu jalan Di Jalanan yang Di aspal Jalanannya tuh Abis diguyur Rindu Ya enggak anjir Guyur hujan Itu Alhasil Kayak Cahaya dari lampunya tuh Gak guna anjir Gak guna Gak tau Mungkin Emang lampunya yang kurang Terang Gitu kan Kalau jalanan kering sih Fine-fine aja Cuman kalau misalkan Jalanannya lagi basah Terus aspal Anjir Kayak Kayak lampunya tuh Ngilang gitu Cahayanya Sama sekali Enggak Enggak ada pantulannya Di jalan gitu Jadi kayak Kalau misalkan Jalannya jelek Atau Gelombang Entah lobang Atau gimana Kayak kurang kelihatan Gitu jadinya Kan risih ya Kalau misalkan Jalannya bagus Mulus Sepanjang jalan sih It's fine Gitu kan Gak ada masalah Coba deh Buat kalian yang Pake MT-15 Juga Ngerasa enggak sih Hal yang sama Gitu Lampu Kalau lampunya tuh Kayak kurang Gitu Kalau misalkan Kondisinya Sama kayak yang Tadi gue sebutin Apalagi ya Gue ngerasa sih Kayaknya itu doang sih Untuk penyakit yang Bisa dibilang Kayak penyakit bawaan Motor ini Gitu Yang kayak Hampir semua Pengguna motor ini Itu ngerasain Hal yang sama Kayaknya sih Cuma itu doang sih Rem yang Pernah Blong Gitu kan Terus Joknya Berisik Kalau misalkan Dipake boncengan Sama Lampu proginya Itu kalau misalkan Kondisinya lagi malem Jalanan asfal Terus habis Dibu-duh hujan Itu kayak Kureng aja gitu Keliatannya Kayak Gak berasa Nerangin gitu Udah sih Itu aja sih Kayaknya Ya Allah Kenapa Disini selalu Macet Selalu Tidak pada Tidak macet Hati-hati Bos Q Kalau ketabrak Amit-amit Gitu kan Kasian elunya Kasian yang punya Mobilnya juga By the way Sekarang jam berapa ya Eh ya lupa Gua anjir jam Yang gua pake Mati Maklum Begaya Bagaya Gitu kan Jam Jam Enam Lima Puluh Lima Ya mas Sekarang gua sekalian Lagi berangkat kerja sih Ya dah segitu aja kali ya Video kali ini Karena Gua ngerasa juga Udah cukup panjang Kalau panjang-panjang Gua pusing Ngeditnya So Thank you Buat kalian semua Buat kalian-kalian Yang udah nonton video ini Sampai akhir Thank you so much Jangan lupa Klik tombol like Kalau kalian suka Sama video ini Harus dong Harus suka Jadi klik tombol Like-nya cuy Klik tombol like Terus Tinggalin komen Kalau kalian mau nanya Sesuatu Apapun itu Sok Mangga Tinggalkan Komen Di tempat yang sudah disediakan Jangan lupa share video ini Kalau misalkan Menurut kalian Menurut kalian-kalian Video ini menarik Gitu kan Klik tombol subscribe Of course Karena itu akan Sangat membuat Gua semangat Dalam membuat Video Jangan lupa juga Klik Tombol lonceng Supaya kalian Tuh gak Ketinggalan Video terbaru Dari gua So intinya Gua ucapin Sekali lagi Thank you for Watching this video I hope you enjoy Stay safe See you On the next Video Bye-bye Bye